Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya mereka mengatakan kami orang-orang beriman Orang Kristen mengatakan kita adalah orang-orang beriman Orang Buddha mengatakan kita orang-orang beriman Orang Hindu mengatakan kita orang-orang beriman Bahkan orang aliran kepercayaan mengatakan kita orang-orang beriman Kalau semua agama yang ada telah mengatakan beriman Mana wajah orang kami? Sulit sekali kita membedakan orang kafir dan orang beriman Padahal yang namanya iman Yang namanya kafir Ini adalah bahasa baku Al-Quran Bahasa baku milik Islam Yang mempunyai definisi dan kriteria yang khusus Yang mempunyai arti tersendiri Iman bukan berarti percaya di para reternya Atau secara harfiah percaya Kalau iman diartikan percaya Apakah yang namanya Iblis kurang percaya kepada Allah? Kalau iman hanya diartikan sebaik itu percaya kepada Tuhan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa kurang percayanya Iblis kepada Allah? Ternyata Iblis adalah yang begitu percaya tentang existence Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hutan termasuk makhluk yang beriman Tetapi makhluk yang Makhluk yang Yang kafir Yang ingkat Jadi makna daripada iman sebetulnya Tunduk kepada Allah dan Rasulnya Tanpa reservat Nah hadirin Di dalam kondisi seperti sekarang ini Dimana istilah agama Menjadi rancu Dimana istilah agama Menjadi Tidaktaruan Waspadalah Hati-hati Mari kita didik anak-anak kita Tentang pengetahuan agama Supaya mereka tidak keliru Supaya pada suatu hari mereka tidak datang kepada kita Pak B Kalau begitu saya masuk kresten aja Ya Allah Kenapa jadi gila Kagak gila Kata LTV kan kresten beriman juga Kata anak kita yang atuk Anda sih mau masuk buddha aja Dan mana Buddha juga akan beriman Jelaskan kepada anak-anak kita Siapa yang beriman Siapa yang kafir Makanya kalau ada sekarang dihembus Hembuskan Bahwa agama itu sama Ini adalah kalimat sesat Dan menyesatkan Hati-hati Dan menyesatkan